Kita butuh berkali-kali pilkada Kita butuh berkali-kali pilkada Pilkada ini bukan urusannya KPU Ini urusan kota Debatan dari waringan itu dilaksanakan di Jakarta Kenapa bukan di Makassar? Anda tidak percaya dengan orang-orang yang ada di Makassar? Are you ready online? Ketua KPU Makassar Kak Farid Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Sehat kak ya Saya tidak bisa membayangkan Di awal-awal ketika saya tahu kabar Jadi ketua KPU Teman-teman nice people ini adalah senior saya Di Pondok Pesantren kemarin Dan Alhamdulillah bangga sekali rasanya Sebagai warga orang Makassar Saya domisininya di kecematan Panaku Alhamdulillah kemarin Penyelenggaran pemilu tahun 2020 Berjalan dengan Lancar Walaupun kita tahu banyak sekali dinamika-dinamikanya Dan di tempat inilah yang kemudian saya ingin tahu langsung Ingin obrak-abrik Ingin tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi di KPU Makassar Dan terutama juga dengan paslon-paslon Terlebih-lebih lagi dengan para pemilih Siap-siap Tapi sebelumnya karena Boleh Ustaz sudah bilang senior Saya mau bilang saya berhutang maaf Banyak sama Ustaz Sebagai senior saya tahu lah Banyak kali yang kita lewati sama-sama di Pondok dulu ya Amun-amun Saya punya banyak hutang maaf Biasa terjadi Oke Kabarnya Alhamdulillah Saya izin lupa masker ya Boleh Biar lebih kelihatan tanpa Kita tahu bersama bahwa Makassar ini menjadi salah satu kota yang selalu dianggap zona merah Paling rawan setiap ada pemilihan kepala daerah Bahkan mungkin juga pemilihan presiden Pemilihan gubernur Makassar selalu menjadi salah satu kota ini perlu diantisipasi ini Dan selalu itu menjadi tanggung jawabnya adalah tentu KPU Pihak aparat Dan tentunya masyarakat sendiri Kak Sebelum langkah ke sana Kak Kenapa mau jadi ketua KPU? Belum pernah mungkin terjawab ini Sebenarnya pertanyaannya lebih sederhana lagi Kenapa saya mendaftar sebagai anggota KPU? Oh iya Sebenarnya Tapi ini soal takdir ya Pada akhirnya Kita tidak mau flashback ke belakang Tapi dalam forum pleno kami Saya dipercayakan sama teman-teman Untuk memimpin KPU kota Alhamdulillah ini tantangan yang harus kita Ya Kita dipondok kita diajari Siap memimpin Siap dipimpin Betul sekali Betul-betul Tapi secara umum Kalau soal pilkada bro Kita di KPU tidak begitu khawatir Karena kita harus buka frame Pilkada ini bukan urusannya KPU Ini urusan kota Urusan kota ya? Banyak orang punya kepentingan soal pilkada Sehingga tidak ada pekerjaan yang KPU kelola sendiri Hanya cukup buka ruang Untuk semua orang terlibat Semuanya akan jadi mudah Begitu Ustaz Pada saat kemudian Kak Fahri jadi ketua KPU Atau menjadi bagian komisioner KPU Kota Makassar PR yang paling pertama yang harus diselesaikan apa itu Kak? PRnya ada banyak sebenarnya Salah satu yang paling mencuat selalu saya lihat adalah Persoalan data pemilih ganda Itu bisa kita selesaikan Kak? Sampai dengan tanggal 9 Desember kemarin Alhamdulillah data pemilih ini kan pekerjaan panjang ya Di KPU itu bro Ada atau tidak ada pemilihan Kegiatan pemutahiran data pemilih adalah agenda yang jalan terus Wajib itu? Itu wajib terus Sehingga ada atau tidak ada pilkada Teman-teman di KPU tetap melakukan konsolidasi data pemilih Cuma secara normatif Ada tahapan yang kami kelola Tahapan yang kami kelola salah satu diantaranya adalah Bahasa kerennya coklit Itu mungkin teman-teman tahu dulu ya Itu turunan dari manajemen pengolahan data pemilih Oke Nah tapi secara umum Tentu data pemilih itu tidak bisa selesai dari satu periode KPU Ya proses pemutahiran berkelanjutan Ada yang bilang pemutahiran yang tak kunjung mutahir Karena objeknya adalah manusia Dinamikanya jalan terus Ada kelahiran, ada kematian, ada yang dewasa dan seterusnya Ada yang nikah tiba-tiba Nikah tiba-tiba berarti dia jadi sebuah hukum baru kan Oke oke berarti Pak Ketua meninggalkan pekerjaan rumah yang akan menjadi komisioner KPU selanjutnya dong? Bukan pekerjaan rumah ya Ini memang tantangan yang harus diselesaikan Perintah jabatannya adalah Pemutahiran data pemilih itu adalah proses berkesinambungan Karena dia relevan dengan data pendudukan Hari ada orang dewasa baru Dan ruang ini tidak boleh kosong Harus di cover oleh negara KPU bermain disitu Lembaga yang paling sering diajak koordinasi oleh KPU Makassar Dalam rangka menyukseskan pemilihan dan sebagainya Itu apa-apa saja? Banyak kali ini Saya cukup bersyukur bro Karena pilkada ini kami cukup senang ya Karena seperti KPU tidak terlalu sendiri Sehingga tidak ada pekerjaan yang begitu sulit Kami dengan seluruh Kami dengan pemerintah kota Kami berkoordinasi intensif Terutama dengan Kalau data pemilih tadi yang bro isyala tanya tadi Itu kami dengan capil Dengan capil kami berkoordinasi terus Tapi di luar itu sosialisasi dan sebagainya Kami dengan kes bankpol Untuk pemeriksaan kesehatan Karena situasi pemilihan kita dalam situasi yang tidak mudah Betul Kita berkoordinasi dengan Dinkes dan sebagainya Artinya Nyaris Kami tidak merasa sendiri bekerja Sehingga semuanya jadi Insya Allah terlalu simpel untuk kita kerjakan sama-sama Oke Kita tahu bersama bahwa Pemilihan kemarin sudah dilaksanakan tanggal 9 Desember Setelah awalnya itu Dari tanggal 23 September Undur 3 bulan Gara-gara adanya pandemi COVID-19 Apa dinamika? Saya mau flashback ke situ dulu Kak Biar kemudian saya punya bahan untuk Yang memang kemarin netizen saya coba-coba Tanya-tanya apa segala macam Sudah banyak titipan masuk ke saya nih Kak Yang untuk kemudian ditanyakan langsung nanti Sama Kak Paris Selalu gue ketok KPU Tentu salah satunya adalah anggaran Melonjak tajam Itu sebenarnya kalau kita lihat Kak Ini anggaran yang paling banyak Yang dipakai oleh KPU Makassar itu Anggaran pada Bidang apa? Ya tentu Kalau di pengelolaan anggaran kemarin KPU itu Iya Di 2020 kita kelola anggaran dari 3 sumber Oke Pertama Anggaran yang bersumber dari NPHD Oke Hibah pemerintah daerah Hibah pemerintah daerah Itu untuk teknis belanja kepemiluan Oke Nah kemudian karena situasi kita Pemilihan dilaksanakan di situasi pandemi Yang tadi Bro Ica sebut Ada penundaan dan seterusnya Ada keputusan untuk dilanjutkan di Desember Maka konsekuensinya adalah Kita harus menetapkan protokol kesehatan Dalam manajemen pemilu Betul Nah Semuanya ini kan Butuh pembiayaan ya Nah pembiayaan itu diambil alih oleh negara Kemudian kita dapat sumber pondanaan dari APBN Jadi selain anggaran pilkada Kita juga disupport oleh APBN Itu anggaran untuk dukungan Pemenuhan protokol kesehatan Bagi seluruh penyelenggara dalam siklus penyelenggaraan pilkada Oke Di luar itu tentu KPU punya anggaran reguler ya Tapi untuk support internal Pilkada memang mahal loh Totalnya enggak? Di atas 100 Itu totally untuk NPHD kita 84 miliar Oke Dari pemerintah kota Oke Kemudian untuk dukungan teknis Pemenuhan protokol kesehatan 23 miliar sepertinya Tapi 23 miliar tidak habis semua Tidak habis Berarti ada sisa? Banyak sekali silpanya Dan itu akan dikembalikan? Harus kita kembalikan Harus kita kembalikan Sebagai penanggung jawab? Ya sebagai bentuk akuntabilitas kita Terhadap Ini kan dana publik ya Kita harus bertanggung jawab Tidak hanya kepada Pemberi hibat Tapi bertanggung jawab kepada publik Bahwa kita ini kelola anggaran Dengan hati-hati Setiap rupiah aja Itu ekspenditurnya kita terukur Oke Saya penasaran enggak? Siap Kenapa kemudian Begini Kalau setiap dalam penyelenggaran Pilkada Boleh Boleh Ini ya Saya kayak serius sekali cerita ini Iya Itu disupport dari Rapid Makanya perlu kita minum dulu Oh begitu? Iya Rapid Biar kita sehat Disesuaikan dengan keadaan Rapid test Antigen Kita tahu Kak Tentu Tadi sudah disampaikan Bahwa pilkada itu memang mahal Pemilihan itu memang mahal Tentu dengan harapan adalah Menglahirkan pemimpin yang berkualitas Siap Yang punya integritas Yang mempunyai tanggung jawab yang besar Pada membawa Masyarakat kepada Sesuai harapannya Nah kita ketahui bersama Karena ini dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 Dan yang paling penting Apakah ketua KPU Kan pernah saya dengar juga positif Alhamdulillah Alhamdulillah Kadarullah Sempat positif Itu Itu bagaimana perasaan waktu itu ketua? Iya Saya Seperti orang Mungkin Secara umum ya Orang yang kena Apa terpapar ya Kita rasakan gejala pusing-pusing sedikit Tapi Sebagian besar saya tertolong Karena support dari semua teman-teman Luar biasa Luar biasa Alhamdulillah ternyata kita tidak sendiri Itu yang saya maksud Bahwa kita sebenarnya kalau di bareng Terlalu menyenangkan Terlalu menyenangkan Sehingga tidak ada sakit Ya benar-benar kita derita sendiri Saya Menjalani isolasi mandiri di rumah Support dari kawan-kawan Datang Wah luar biasa Wow Saya sembuh lebih awal Masya Allah Berapa hari? Saya hari ke-6 sudah negatif sebenarnya Hari ke-6 Hari ke-6 Sudah negatif Ditambah dengan isolasi mandiri lagi Ditambah dengan saya Ikut Swap PCR beberapa kali Oke Untuk memastikan kita aman Berinteraksi dengan orang lain Iya Betul-betul Karena Pak Ketua pasti berhadapan dengan banyak orang Iya Mau tidak mau seperti itu Jangan sampai kita solimi orang lain Betul-betul Pak Ketua Akhirnya Saya melihat beberapa kali Cukup heboh tentang KPU Makassar Iya Termasuk juga mungkin Persoalan Apa namanya Yang berhubungan dengan calon Pernahkah ada Semacam intimidasi Dari calon-calon tertentu Pak Ketua Saya kira begini Ustaz Teman-teman Zaman terlalu terbuka sekarang Tidak ada intimidasi yang tidak kelihatan sekarang Tidak ada intimidasi yang tidak kelihatan Teman-teman lihat Kami ini mengulai tahapan dengan banyak sekali senyum dan ketawa Itu memberi konfirmasi Tidak ada intimidasi Tidak ada ya Kita semua kelola ini barang dengan menyenangkan WA yang meneror Atau apa Ya tidak ada sih Tidak ada Serius ini ketua Ya paling serius itu dari rumah Yang berapa pulang Itu aja yang paling serius Itu yang paling serius ya Yang paling serius Sisanya semuanya biasa Oke oke Kalau begitu Kalau tidak ada teror Kalau itu pertanyaannya saya balik Apakah kemudian Ada pernah yang mencoba untuk Kong kali kong Aturlah bagaimana baiknya Saya yakin Pilkada kali ini kan Pilkada yang sangat terbuka Anda yakin itu ketua Saya cukup yakin Kita Makassar ini Kota dengan netif digitalnya yang sangat agresif Oke Tidak ada hal Kita ini bicara begini Besok Bagi bisa jadi Bahan perbincangan baru Di warga netizen kita Yang luar biasa ya Betul Artinya Kita semua saling menjaga Saya bersyukur Karena semua Calon kita Alhamdulillah kemarin itu Kan semua senior Di bidang Demokrasi itu Semua pernah terlibat Dalam siklus demokrasi Sehingga semua paham Bagaimana prosesnya Bagaimana saling menjaga Dan seterusnya So far Empat orang ini Dengan wakil-wakilnya Adalah guru yang luar biasa Untuk kota Kita semua belajar banyak Semua belajar bagaimana Kita kelola kota Kalau ada Kong kali kong Rekapitulasi itu akan berjalan Dengan sangat mandat Kalau teman-teman review Begitu indikatornya Kalau dianggap ini ada Kong kali kong Maka akan Rekapnya itu Akan bermasalah Akan bermasalah Rekapitulasi kita Di tingkat kecamatan Murni bicara soal Kepemiluan Tidak ada Satupun isu yang bicara Soal penjelenggara curang Penjelenggara begini Blah-blah Artinya ini memberikan Konfirmasi bahwa Semuanya aman Tapi secara teknis Dengan model Undang-undang Pilkada seperti ini Semua orang bingung Bagaimana caranya Untuk main curang Yang kedua Zaman sudah terlalu terbuka Untuk kita buka Hal-hal yang Tidak produktif dalam Pilkada Karena ada beberapa Saya lihat juga beberapa data Kan ada beberapa Anggota KPU Tapi bukan di Kota Makassar Beberapa kabupaten Itu Dapat teguran Dari DKPP Oh iya saya juga alumni Kita juga alumni Teguran DKPP Oh begitu Oh sempat Mengenai masalah apa itu Soal seleksi penjelenggara kita Oh soal seleksi penjelenggara Kita dianggap tidak Teguran lah Biasa saya kira Ini proses pendidikan Biasalah ya Betul-betul Karena Tapi yang saya baca itu Di berita yang sempat termonitor Itu gara-gara Persoalan apa namanya Yang memang sudah sangat Kelihatan dan terasa Sampai di demo Kantor KPU nya dan sebagainya Oh siap Iya Dapur saya sebutkan Nama kabupaten Apa kalau Biasakan Apa KPU Mawar Atau kabupaten Ya betul-betul Tapi alhamdulillah KPU Mawar Hamba Allah Hamba Allah KPU Mawar Dan saya kemudian Ingin lebih spesifik Pak ketua Kita ketahui Pak ketua Bahwa Rasa-rasanya kan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Tentu yang menjadi Tanggung jawab Besar juga tentu Adalah KPU Dan selalu saja Makassar ini Sepertinya belum pernah Mencapai harapannya Untuk kemudian Meningkatkan Partisipasi masyarakat Ini masalah KPU Atau gimana itu Apa sih Cara yang kemarin KPU Makassar Dibawa komandonya Kak Farid Untuk meningkatkan Partisipasi itu Partisipasi ini kan Dia proyek besar Oke Makassar itu Sepanjang kita Melaksanakan pilkada Era pilkada Kita belum pernah Sentuh itu Angka 60% Tidak pernah Belum pernah Sentuh angka 60% Artinya sejak 2013 Partisipasi kita 58, sekian persen 58,9 Kemudian 2018 Terakhir 57,2 Terakhir Terakhir kita bikin Pilihkada 2020 kemarin Tidak begitu besar Tapi dia bergerak Angkanya 59,6% Jadi Ya ada 32% lah Artinya Kalau kita lihat data Memang Dia bertumbuh Tapi perlahan Artinya Oke Proyek partisipasi itu Proyek berkesenambungan Artinya Kita butuh Kerja keroyokan Dari semua stakeholder Butuh teman-teman influencer Butuh teman-teman Content creator Butuh Apa Ini kan kerja Untuk memastikan Kita berikan alasan cukup Orang datang ke TPS Itu pertanyaannya kan begini Meyakinkan orang Harus datang ke TPS Itu kan bukan tugas KPU semata Betul Dan Fungsi pertama Dari proses Siklus demokrasi Kita kelola Ini KPU sebagian besarnya Kita kelola soal administrasi Oke Sisanya soal esensi Kualitas Dan kontennya Itu kerja Kerja kolaboratif sih Kerja keroyokan Makanya kami kan Dengan kawan-kawan influencer Kita juga diskusi banyak Oke Berarti penyebab utamanya Sehingga kemudian Partisipasi kurang begitu naik Adalah Persoal masyarakat itu sendiri Bisa kita simpulkan begitu? Kompleks sih Kompleks Karena Ya bisa saja Teman-teman Masih menganggap bahwa Pilkada tidak menarik Tidak menarik? Iya betul Atau misalnya orang melihat Pilkada itu terlalu tegang Betul Atau kalau Karena referensi orang Soal pilkada kan Kalau bukan curang Manipolitik Serangan fajar Itu kan tidak salah Maksudnya kita pernah Mendapatkan situasi Masa lalu Yang mungkin ada referensi Seperti itu Betul Nah tugas kita sama-sama Kami di KPU Dan kami harus buka ruang Kepada semua Pihak Mari datang sama-sama Kita gandengan Kita bikin hal yang baru Oke Alhamdulillah Partisipasi kita Dia tumbuh Dia tumbuh Itu satu ya Walaupun dia Dia merambat pelan Tapi data pertumbuhannya ini Kalau kita compare dengan data Kabupaten lain Kita masih bagus sekali Luar biasa Jadi ada setengah juta Ya saya tidak sebut Ratusan ribu ya Setengah juta datang ke TPS Lebih dari setengah juta Boleh disondingin dulu di awal Pak Geto Berapa jumlah DPT kemarin Terakhir DPT kita Lebih dari 901 ribu Oke DPT di Pepilkada ya 901 ribu 87 Itu Yang menarik adalah Dari Hampir 11 persen Lebih dari 11 persen 11,5 persen itu anak muda Wow Yang 17 sampai 20 tahun 17 sampai 20 tahun Itu anak muda semua 11 persen itu 11,5 persen Lebih dari 100 ribu Oke Itu Sekitar Berapa ya Seratus Seratus tiga ya Kalau sudah salah Seratus tiga ribu Itu anak muda semua Wow Yang Yang mengejutkan itu Begini Yang mengejutkan itu adalah Ceweknya lebih banyak Oh Jadi jomblo-jomblo Jangan putus asal Jangan putus asal Makassar ini Wadahnya Ya ini yang menarik Maksud saya Pemilihan kali ini adalah Pemilihannya Wadah bagian anak muda Untuk terlibat dalam proses Sehingga Alhamdulillah Saya ada hikmah dari Covid ya Oke Model-model sosialisasi Kita konversi ke digital Betul Dan alhamdulillah Makassar ini Surganya native digital Luar biasa Sehingga Ya Alhamdulillah kita surplus Pada partisipasi Dua digit Iya Berarti kalau begitu Bisa kita simpulkan Bahwa penyumbang Pemilih terbesar Itu dari kalangan milenial Yes Kita harus pede bilang seperti itu Kita harus pede bilang seperti itu Lebih dari 11% Maaf Oke Apakah itu betul-betul murni Atau mungkin karena ada Kayak money politik Dan sebagainya Saya kira juga Saya tidak berani bilang money politik Ya Karena sampai saat ini kan Tidak ada perkara dari bawah semua Tidak ada juga putusan pidana soal money politik Oke Di bawah semua juga Dinamika penanganan sengketanya Juga kita lihat Tidak begitu agresif money politik Artinya Pilkada ini pilkada dengan minimum money politik Betul Nah dan anak muda ini kan Ya Tidak Tidak Bukan kelompok yang tidak keras kepala Anak muda ini Oke Tidak sulit dikontrol dengan duit Selembar dua lembar Tetapi Harus dengan ide Fakta di lapangan Pak Ketua Karena Ada beberapa memang yang teman melapor Melihat dan bahkan mengirimkan memfoto dan sebagainya Itu masih sangat terjadi Sebenarnya sangat miris sekali Apabila itu memang masih ada Karena Seolah-olah memang ya Yang bisa menjadi pemimpin ke depan Memang Itu harus yang punya banyak duit Benarkah Benarkah Asumsi itu Pak Ketua Ya Saya kira Kita tidak boleh menyalahkan persepsi orang ya Persepsi publik ya Tugas kita bukan mengontrol Persepsi masyarakat Tentang prosesnya Tugas kita adalah memastikan Setiap tahapan itu terbuka Masyarakat bisa menilai kualitas calonnya Oke Dan soal ada uang atau tidak ada uang Saya kira ada dua hal ya Pertama itu tindak pidana Tindak pidana Ada kewenangan bawaslu Yang kedua adalah Ada soal moralitas publik ya Ada moralitas demokrasi di situ Maksud saya moralitas publik itu adalah Apakah pemimpinnya atau pemilihnya? Maksud saya Kan memberi dan menerima dua hal yang salah kan Oke Kita tidak bisa menyalahkan pemberinya Kalau penerimanya juga salah Penerimanya juga salah Ini kesalahan yang Kerjasama yang bagus Kerjasama yang bagus Sempurna Tapi saya lihat juga Kalau kita bandingkan Antara isu dengan Hasil suksesnya Lebih besar hasil suksesnya kan Oke Sehingga tidak fair Kalau kita bilang Ada satu kemudian mengeliminasi Yang luar biasa Datang ke TPS Betul Ada satu dua kasus Itu menjadi catatan yang harus kita perbaiki Tetapi Secara garis besar Secara umum Pilkada ini indah sekali Yes Pilkada ini indah sekali Maksudnya indah sekali Karena Anda melihat Bahwa ini adalah adu gagasan Adu gagasan yang sempurna Bukan adu money Ada ketagangan Satu dua tiga Tapi warga kota Biasalah Saya kira ketagangan itu biasa Biasa Namanya dinamika dalam Pemilihan Namanya pilkada Tapi kan Excessnya apa Excess dari itu apa Ada ketagangan satu dua tiga Tetapi Jurinya adalah warga kota Jurinya adalah warga kota Iya kan Calon itu bisa bikin satu dua hal Bermanufur dua tiga empat Tetapi jurinya kan warga kota Mereka memutuskan datang ke TPS pada akhirnya Dan menggunakan hak pilih Hasil dari penjurian yang dilakukan oleh warga kota Semua diterima dengan baik Coba teman-teman lihat Baru dalam pilkada 2020 Ada deklarasi saling menghormati Atas hasil hitung cepat Artinya Masyarakat ini Membuat situasi pilkada ini Menjadi begitu apik Sehingga kita semua senang dengan hasil pilkadanya Iya Terlepas mungkin ada beberapa kekecewaan Tapi kita berterima dengan hasil itu Saya kira kecewa itu manusiawi Oke betul Justru kecewa itu yang membuktikan bahwa ternyata Aduh gagasan itu Punya alternatif Oke Yes or no saja Betul Tapi setelah ini kan Urusannya Makassar saja setelah ini Betul Saya pernah mendengar macam kalimat seperti ini Entah ini saya dengar dari warung kopi Atau pembicaraan teman-teman sendiri dan sebagainya Bahwa ketika ingin kau tahu Karakternya Masyarakat suatu kota Atau suatu daerah Maka lihatlah pemimpinnya Maka secara otomatis Itu dari pesantren itu Oh dari pesantren itu kak Bukan warung kopi itu Dari pesantren itu ya Dari pesantren ini Dari pondok itu Dari pondok itu sudah lama ya Berarti mungkin awalnya Baru mungkin saya ingat lagi Siap siap Akhirnya kemudian Kita alhamdulillah sudah terpilih Pemimpin kita di kota Makassar Dan juga mungkin beberapa daerah Di kabupaten lain Maka begitulah karakter masyarakatnya Karena Simbol dari pemimpinnya Dan alhamdulillah kita Karena yang terpilih adalah Yang kemarin sempat memimpin Wali kota Makassar Produs sebelumnya Dan ada wakil perempuan Ibu Fatma disana Dan tentu akan menjadi Seperti yang sampaikan tadi Mungkin pengaruh banyak pemilih perempuan Ya bisa jadi Bisa jadi seperti itu Tapi kan Apa Itu Saya tidak bisa bikin tesisnya ya Iya Masyarakat total yang menilai itu Betul Secara umum Saya hanya ingin bilang bahwa Pilkada ini kerjasama luar biasa Dari semua calon Semua kontestan Semua begitu? Yes Semua kontestan Walaupun kemudian pada debat pertama Ada sedikit gesekan Ada sedikit Ya biasa lah Sampai terjadi di lokasi Yang bukan kampung ini Ya itu Saya pikir Ada ruang penegakan hukum Sudah diintervensi oleh penegakan hukum Tapi kan Calon-calon menunjukkan kedewasaan Menenangkan kota Dan Saya pikir Kita akan rindu suasana pilkada Kayak kemarin Masa gak? Iya Kita butuh berkali-kali pilkada Untuk bisa bikin pilkada Model kayak begitu Begitu? Kita butuh berkali-kali pilkada? Iya Untuk bikin suasana pilkada Tenang kayak kemarin Dan Saya kira ini investasi besar yang kami Mungkin tenangnya ketua Karena lagi kita COVID Tidak bisa terlalu banyak keluar Tidak boleh banyak keramaian Saya pikir kalau COVID Bisa jadi salah satu indikator Kita bisa tenangnya Tetapi kan Beberapa kebupaten Beberapa daerah juga Situasinya COVID Tapi juga lucu-lucu juga Betul Ada panas-panasnya juga Ya COVID juga membatasi Tetapi itu bukan alasan Orang tidak mau pergi masalah ya Iya Tapi alhamdulillah Di situasi Makassar COVID bukan alasan Untuk kita tidak tenang Jadi Semuanya bekerja dengan baik Semua bekerja dengan tenang Kita saling menghormati Dan alhamdulillah Hasilnya semua bisa terima Kalau persepsi pribadinya nih Bukan persepsi ketua KPU Yang saya minta Siap Banyak yang mengkhawatirkan Dengan model pemilihan Seperti ini Dimana Masyarakat yang langsung memilih Begitu banyak Kos Yang harus dikeluarkan Belum lagi ada Money politik yang entah Kadang tidak ditahu Siapa pelakunya Seperti kan itu telah banyak Kebanyakan orang bilang Bahwa Kita cium baunya Tapi tidak tahu Dari mana sumbernya Ada beberapa Toko-toko Bahkan akademisi Juga mengatakan Bahwa Alangkah baiknya Dikembalikan Di parlemen Di DPRD Karena Masyarakat telah memilih Wakilnya Biarkanlah wakilnya Tuh kalaupun rusak Ada Kongkali-kong Di sana misalnya Tuh dia tanya juga Tapi tidak mengganggu Masyarakat ini Gimana pandangan Seorang Kak Farid Pertama Itu sulit ya Karena Pertama Pemilihan model seperti ini Adalah perintah undang-undang Jadi sebenarnya Pembuat undang-undang Dan Para Pakar yang berdiskusi Tentang demokratisasi Politik di Indonesia Sudah sampai pada Titik temu Bahwa Kita pernah gagal Dengan model seperti itu Oke Kita pernah gagal Dalam proses Kita masih belajar Dalam proses Kalau dia mahal Tentu bukan dibubarkan Tapi dicari manajerialnya Supaya lebih efisien Kalau dia mahal kan Bukan dibubarkan Tapi dicari jalan alternatif Agar efisien Bukan untuk dibubarkan Manajerialnya Aspek manajerial kan Itu siapa itu? Mulai dari KPU Pembuat undang-undang Dan seterusnya Termasuk calon? Saya lihat ruang Pengambil kebijakan ya Oke Nah coba kita lihat misalnya Ya Pilkada kali ini kan Kita berusaha Membangun prinsip Puran manajemen pilkada Yang efektif dan efisien Beberapa dokumen kita pangkas Dampaknya adalah Efisiensi yang besar sekali Dampaknya secara konservatif ya KPU kota Kita ada silpa yang begitu besar Yang harus kami kembalikan Kepada pemerintah kota Dan kami laporkan Dampak dari efisiensi Yang kami lakukan Itu berapa kira-kira angkanya? Angkanya adalah 10 10 miliar? Wow Nice Artinya Kalau dia mahal ya tadi Kalau kata kuncinya adalah Dia mahal Maka tentu bukan Resolusinya adalah Cari jalan supaya murah Bukan untuk diganti Maksud saya ketua mahal ini adalah Pada calonnya Pada paslonnya Dia harus mengeluarkan banyak budget Begitu Karena dia harus Ya bahasa kasarnya Bahkan saya pernah Berapa kali diinformasikan Bahwa jangan coba-coba Terjun ke politik Kalau belum kuat Secara finansial Kalau begitu Kita sedang mencari pemimpin Yang berlatar belakang pengusaha dong Aktifis tidak akan bisa lagi Saya tidak berani mengomentari Oke Tetapi Kalau politik kita High cost iya High cost iya Tapi dalam ruang itu Negara kan masuk Banyak sekali ruang sekarang Yang diambil alih oleh negara Dana kampanye misalnya Beberapa komoditas Dalam kegiatan kampanye Diambil alih oleh negara APK Alat peraga kampanye Bahan kampanye Itu kan mahal Iya Disubsidi oleh negara 100% Disubsidi oleh negara Sepertiganya sekarang Iya Tapi kan banyak juga Yang berkeliaran Akhirnya Memperburuk Pemandangan Kalau dia mahal Mahal dari sisi calon Tentu mahal ya Karena yang ada itu adalah Investasi yang besar ya Di bidang pembangunan Kalau untuk yang lebih besar Kan investasi harus besar ya Betul Dia pertama High cost Yang kedua Negara juga mengambil bagian disitu Ada satu dua hal Yang juga disuplai oleh negara Dana kampanye Alat peraga kampanye Dan sebagainya Kemudian pada beberapa hal teknis Terkait dengan Pendidikan saksi misalnya Itu diambil alih oleh negara Nah sehingga Dia mahal Tapi lebih murah Kalau kita bandingkan Dengan yang dulu-dulu Oh begitu? Artinya kita sekarang lagi menuju Ke arah yang lebih baik Proses dinamikannya Dilakukan evaluasi Dan terus dilakukan perbaikan Secara bisnis nambungan Oke Tapi kalau misalnya Pertanyaannya disimpelkan ya Kita mau kembalikan Artinya begini Kita mau flashback ke belakang Kenapa kita cari model seperti ini? Iya Artinya kita pernah bangkrut Hampir bangkrut dengan model yang lama ya Hampir bangkrut Oke Oke Yang hanya dikonversi dengan alternatif yang seperti ini Tapi saya kira ini dinamika dalam Penyusunan peraturan perundang-undangan Oke Apapun itu tentu Masyarakat akan siap ya Pak Ketua Sempat beberapa kembali Diprotes itu KPU Makassar Oh sering sekali kita diprotes Oh iya memang Mungkin tiap hari mungkin diprotes Saya tidak bisa bayangkan Bagaimana WA yang masuk di Whatsapp itu Saya terkait mengenai debat kandidat Oh iya Debatkan dari waringan Itu dilaksanakan di Jakarta Iya Kenapa bukan di Makassar Anda tidak percaya Dengan orang-orang yang ada di Makassar Tidak Justru kita percaya Dengan orang Makassar Yang Jadi kan begini Ada yang bilang Kenapa dipindahkan ke Jakarta Kenapa dipindahkan ke Jakarta Saya jawab secara sederhana Tidak pernah dipindahkan Memang kami bikin di Jakarta Memang sudah diset awal seperti itu? Kan begini Makassar itu Satu-satunya Dari 270 daerah Yang melaksanakan pilkada Yang punya predikat Pemilihan ulang Dari 270 Kita satu-satunya yang ulang Karena kita punya sejarah Dengan 2018 ya Iya Sehingga Makassar ini Kemudian Makassar ini Kota terbesar di Indonesia Timur Artinya Ada banyak sekali mata Yang melihat Bagaimana Makassar dikelola Proses demokrasinya Oh Nah Situasi itu Yang membuat Makassar itu Tidak boleh dilihat Sebagai pilkada lokal Yang kedua Yang ketiga Pilkada Makassar itu Bukan agenda lokal Itu agenda nasional Yang dilaksanakan di Makassar Pilwali Makassar Itu bukan agenda lokal Itu agenda nasional Yang dilaksanakan Di kota Makassar Nah Melihat dua indikator tadi Pertama Seksinya Makassar Seksinya Makassar Karena diulang ini Pilwalinya Yang diulang Dan yang kedua Dia adalah kota besar Di Indonesia Timur Makanya kita penting untuk Apa Ini Makassar Memperlihatkan kepada Seluruh warga Makassar Yang ada di mana-mana Kita ini Masyarakat penjelajah Kalau teman-teman Kesemua daerah Disitu ada orang Makassar Oke Nah dengan mengangkat Debat kandidat Pada ruang yang bisa Dilihat di seluruh Indonesia Sebenarnya kita lagi Memastikan Mata-mata orang Makassar ini Yang tersebar Di seluruh penjuru Indonesia Bisa memastikan Calon kualitas pemimpinnya Oke Itu yang pertama Yang kedua Ada aspek Binding yang kami lakukan Aspeknya pengelolaan keuangan negara Kita tunduk pada Purpose pengadaan barang dan jasa Purpose pengadaan barang dan jasa Disitu Ada teknis tender Dan seterusnya Outputnya tentu saja Adalah Penyediaan yang harus memenuhi Kualifikasi tadi Oke Kita butuh Kita tidak bisa Media nasional atau lokal Kita butuh media Yang bisa Memfasilitasi Debat kandidat ini Yang bisa disaksi secara nasional Karena Ini Makassar Warganya Tersebar di seluruh Mata angin di Indonesia Sehingga kita butuh ruang Untuk bisa memberikan Info bahwa Ini lokalitas calon pemimpinnya Makassar Kenapa misalnya Tidak TV nasionalnya aja Yang ke Makassar Bisa Ada opsi seperti itu Tapi harga menentukan Banyak hal Oke Betul Lebih mahal Lebih mahal Lebih mahal Kalau dia kesini Lebih mahal Kalau kita bikin disini Nah tadi Itu kemarin Waktu debat kandidat itu Berarti Pasul membiayai dirinya sendiri Pasul membiayai dirinya sendiri KPU membiayai Aspek penyiarannya Nah Kalau kita Laksanakan di Makassar Harganya bisa tiga kali lipat Oke Selain har Dengan asumsi Medianya yang datang kesini ya Oke Itu harganya bisa tiga kali lipat Setelah kita diskusi Kenapa bisa begitu Karena tadi ada Apa Ada Biaya pengangkutan Betul Property dan sebagainya Set dekorasi Nah makanya Ya tadi kita maunya begitu Tapi harga menentukan banyak hal Harga menentukan banyak hal Kalau kami di KPU harga tidak masalah Oke Kalau misalnya Sebagian masyarakat Kembali lagi ini asumsi Ini karena namanya asumsi Kita tidak bisa menstel asumsi orang Dan sebagainya Tetapi perlu saya konfirmasi Itu karena KPU Makassar Khawatir Takut ada konflik Ada juga sih Setelah debat dan sebagainya Buktinya di Jakarta saja Sampai terjadi seperti itu Bagaimana kalau dilaksanakan di Makassar Itulah yang kemudian Kenapa KPU lakukan Sudah lah Kita tidak Kalau kita pakai perspektif seperti itu Kita menghina warga kota Oke Kita menghina warga kota Bahwa masyarakat ini Akan tidak sangat tidak dewasa Dengan pilkada Oke Kita menghina warga kota Kalau pakai frame seperti itu bro Oke Yang kedua Orang kalau mau ribu Tidak butuh pilkada Ribut-ribut saja lah Oke Tidak butuh momen ya Kita pindahkan itu tadi Karena dua perspektif tadi Pertama ini Makassar yang Punya keunikan Dan dia seksi Dalam tanda kutip maaf ya Saya pakai kata itu Yang kedua adalah Ada aspek bidding yang kami lakukan Iya Nah outputnya adalah di Jakarta Karena bisa lebih murah Karena tidak ada biaya pengangkutan Dan sebagainya Nah jadi Ada Ada memang ya Keadaan Faktanya adalah IPKP Makassar itu merah Indeks potensi kerawanan Kemilu ya Kemudian IKP yang dirilis oleh Bawas Itu IPKP itu dirilis oleh Polri ya Makassar dalam zona merah Kemudian IKP Bawaslu Indeks kerawanan pemilu Yang dirilis oleh Bawaslu Makassar juga masuk zona merah Apalagi ditambah dengan COVID Zona merah juga Jadi triple rate Jadi triple rate Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau kita pakai triple rate Asumsi seperti itu Tentu saja Itu kan tidak berarti kita takut ya Tapi kita menjaga semua potensinya Agar kita bisa melakukan pencegahan Agar yang tidak kita inginkan terjadi Tapi pertanyaan tentang Kenapa dipindah ke Jakarta Sebenarnya bukan karena ketakutan Memang ke prosesnya kita lakukan Dengan outputnya memang ke Jakarta Karena lebih murah tadi Betul Ada aspek efisiensi Dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara disitu Dan semua calon menerima Dan Makassar ini Kayaknya bukan rumahnya orang-orang takut Iya Kita sepakat Bukan rumahnya orang-orang takut Saya sepakat soal itu Kita sama sekali tidak takut bikin pilgada kemarin Kalau kita takut Kita lebih takut sama Corona Betul Kalau kita lebih takut Tidak ada yang bikin pilgada Tidak ada orang-orang di keluar rumah Jadi saya kira Makassar bukan rumahnya orang takut Oke Dan Alhamdulillah sudah selesai tugasnya KPU Makassar Alhamdulillah Hampir selesai Sudah hampir selesai Tinggal dua tahap lagi kita sudah selesai Karena kemarin sudah ditetapkan Kami kemarin sejak penetapan Tanggal setelah penetapan itu Kemudian kita sampaikan ke DPRD ya DPRD kota Kari sudah paripurna untuk diteruskan kepada Mendagri Lewat gubernur Oke Saya kira sudah bukan lagi rejim kepemiluan Sudah masuk rejim ulang-ulang pemindah disitu Enggak ya Secara eksternal kami sudah sadakallahul azim Sadakallahul azim Jadi saya bisa katakan bahwa Kak Farid ini termasuk bersama dengan komisioner Dan seluruh penyelenggara pemilu Khosnul Khotimah Saya mau bilang iya tapi tanpa inailah wanyal harji umat Tapi ini bukan kerja KPU Ustadz Ini kerja semua orang Kami hanya memfasilitasi Luar biasa warga kota Iya banyak yang protes Kenapa kemudian dipaksakan pilkada Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Dan selama proses pilkada itu Corona hampir tenggelam Artinya tidak ada isu Tidak ada kenaikan angka kas dan sebagainya Tapi kenapa setelah pilkada Akhirnya kemudian corona itu mencuat Kemarin 1 juta ya sudah tembus Iya Dapat-dapat Diamond play button Saya mau menyampaikan begini Pak Gatua Apakah Saya Itu kan wilayahnya Kemendagri Kenapa kemudian dilanjutkan Pemilihan itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 Akhirnya semua saya lihat rata-rata Status, story, atau konten dan sebagainya Kalau mau tidak ada ini COVID Selenggerakan lagi pilkada Bagaimana orang KPU mendengar itu? Kami sih sebenarnya begini bro Apalagi kita bilang tadi Bagus kalau pilkada berulang-ulang Itu Pertama itu gaweannya Pembuat kebijakan Pembuat kebijakan itu parlement Revisi undang-undang dampaknya adalah Kita harus bikin pilkada di Di bulan Di 2020 ya Di Apa Bulan Desember Memang bahasa undang-undangnya Bahasa undang-undang di pasal 201 ya Dia menyebut memang Desember 23 September Kemudian direvisi Dirubah undang-undang jadi undang-undang 6 Menyebut bulan disitu Desember Nah tugas KPU adalah Melaksanakan undang-undang Nah Waktu kita melaksanakan pilkada Saya bukan cuman Saya juga khawatir Bro Saya ini Adalah chief Dari Lebih dari 22 ribu orang Yang bekerja di sektor penyelenggaraan pemilihan 22 ribu orang Lebih dari 22 ribu orang Lebih dari 22 ribu orang Masuk dalam pilkada ini Sebagai penyelenggara Nice Pertanyaannya begini Apakah mereka tidak berisiko Ya Pertanyaan bijak saya Kita begitu Oke Kita penting menyelamatkan warga kota Tapi saya juga punya kepentingan Memastikan penyelenggara kita ini sehat Tidak terpapar Nah makanya Tidak ada pilihan lain Kalau kebijakan Pelaksanaan pilkada harus kita laksanakan Kita tidak akan melaksanakan Sebelum dipastikan 21 ribu penyelenggara kita ini Yang Apa Memang sebagian besar kerjanya passion Di bidang kepemiluan Ada sebagian yang suka kerja-kerja begini Kita harus bisa pastikan mereka ini sehat Dan tidak ada resiko yang Tertular Terdampak Ya itu tidak jadi masalah itu Saya sih Kalau di luar mungkin ini ya Tapi bagaimana dengan penyelenggara saya ya Betul Kalau di pemerintah kota mungkin ada kebijakan lain ya Tapi Ketua KPU bikin apa Kalau anggota PPSnya sakit Karena terbapar COVID Betul Tapi waktu dipastikan bahwa kemudian Penyelenggaraan pilkada tetap Di tahun 2020 Itu memang tidak melibatkan Atau tidak mendengarkan aspirasi Atau saran dari beberapa KPU Kabupaten, kota, provinsi Sempat juga KPU Makasar memberikan saran Masukan Ya sebenarnya sudah terwakili oleh KPU RI Jadi kan dengan pendapat itu kan ada empat Ada pemerintah Kemudian Gugus Tugas Kemudian ada KPU dan Bawaslu ya Perspektinya sudah selesai Kami secara teknis tidak ada masalah Membuat pilkada Kapanpun ya Yang pasti kalau kita bikin di Situasi pandemi Maka harus ada garansi Jaminan kesehatan Akses perlindungan kesehatan Bagi penyelenggara kita Betul Nah Alhamdulillah Diterima oleh pemerintah Dan kita di support Untuk protokol kesehatan Di bidang kepemiluan Oke Dan itu yang bikin kita khawatir kan Kita mau bikin pilkada Tapi semua orang khawatir Bukan cuma masyarakat Saya juga khawatir loh Penyelenggara saya gimana 21 ribu orang 22 ribu orang ini lebih Betul Ini gimana Mereka punya keluarga dan seterusnya Dan hasilnya adalah Berapa yang terpapar Mulai dari ketua KPU Kami terpapar ada banyak ya Ada banyak ya Ada seratus orang Banyak itu kan lebih dari tiga ya Kalau Banyak itu lebih dari tiga ya Banyak lah terpapar Pak ketua Senang sekali saya mendengarkan Ternyata begitulah dinamika Yang kita rasakan Saya Terhormat sekali ini Di undang Amin Sama ustad Saya mutang maaf banyak sekali Sama bro ini Sama ustad Kita ini bukan ustad Banyak sekali dosa ini Kayaknya kita sebagai senior Yang zolim kita dulu ini Tapi gara-gara itulah Kemudian kita mengantarkan Kita pada kondisi seperti ini Yang penting Yang penting kita harus Selalu bersyukur saja Apa yang sudah kita dapatkan Kalau begitu Pak ketua Dan terima kasih banyak Mewakili netizen saya Kota Makassar Yang kurang lebih DPT kembang 900 ribu Mengucapkan banyak terima kasih Kepada KPU Kota Makassar Di bawah Komando Kavare Dan berserta Seluruh komisioner yang lain Penyelenggara Di tingkat level Kecematan Kelurahan Sampai di RT RW Itu sangat luar biasa Karena sudah menghasilkan Pemimpin Yang telah Dipilih langsung Dua langkah lagi Dua langkah lagi Tiga gubernur Kemudian dilantik Oke luar biasa Dan semoga Insya Allah semuanya Berjalan lancar 5 tahun ke depan Kita sesuai Dengan apa yang kita harapkan Terima kasih banyak Pak Farid Sehat ke selalu Thank you bro Dan jangan bosan Untuk selalu mengabdi Siap Amin Kita punya utang banyak Kepada negara Amin Terima kasih selamat menikmati